Assalamualaikum, halo jumpa lagi di anda dan di video kali ini ada TWS baru lagi nih dari Edifier Varian X5 Lite, harga dan link sellernya bisa di cek di kolom deskripsi ya Ada 2 warna hitam dan putih, dan yang saya pegang ini warna putih Lalu kita cek ke belakang box, disini ada beberapa poin sellingnya Dual mic ENC, lalu support IP55 Dash & Waterproof Ada game mode juga, mantep Lalu voice assistant Disini juga support aplikasi Edifier Connect ya Saya tampilkan saja spesifikasi lengkapnya sambil buka boxnya ini Yang pertama buku manual, dapat eartip secadangan, lalu kabel charger USB-C Dan ini dia charging case-nya, masih pakai plastik Dan terakhir earbuds-nya, wih kelihatan cakep nih Oke sudah habis semuanya, saya rapihkan dulu yang ada di atas meja ini Dilihat dari build quality dan finishingnya terbilang apik sekali, rapi Berbahan polikarbonat dengan tekstur matte, di bagian atasnya finishing glossy, dan tulisan edifier yang mengkilat Disini enak digenggaman, ramah di tangan, ringan Di bagian depan polosan saja, lalu bagian belakang ada port charger USB-C dan LED indikator Bagian dalam interiornya simple seperti ini, ada detail spek ditutupnya Dan untuk tutup bukanya, udah pakai magnet ya, nge-clop banget nih Begitu juga dengan posisi earbuds-nya kokoh, gak gampang jatuh Ini dia earbuds-nya, dengan setuhan kombinasi glossy and matte Lalu punya tangkai seperti ini Kalau dilihat dari bodinya ini agak gede ya Di bagian tengahnya LED indikator, panel touch sensor, lalu bawah mikrofon Berikutnya pin charger, dan disini karet earbuds-nya lumayan agak tebal ya Tapi teksturnya lembut Saat fitting, ternyata desain seperti ini nge-fit banget di telinga Beneran isolasinya rapat abis, ujung pangkal karetnya agak bikin sakit Posisinya terbilang kuat Untuk proses pairing terbilang cepat Langsung connect kedua earbuds-nya Nah disini saat tes format 3D zone Untuk virtualisasi arah suara terdengar jelas dan detail Positioning-nya akurat, arah kiri-kanan, depan, dan belakang Soal latensi, seperti biasa saya langsung pake mode gaming saja Dan hasilnya bisa mengejar gerakan Delivery suara terbilang lancar Untuk nonton video, gerak bibir dan suara masih terlihat pas Ini, ada si Dila bom pempek Capa? Alhamdulillah Jodoh udah nyampe Ada yang bener Saya Nah buat menerima Main game tembakan masih aman Meski terdengar masih ada delay sedikit Soal karakter suara cenderung warm Dengan porsi mid-bass yang dominan Vokalnya jelas dan clear Treble yang tajam Dan power bass gak berlebih Kalian juga bisa atur karakter suaranya lewat aplikasi Edifier Pilih mana yang lebih pas dengan telinga kalian Ada classic, pop, classical, dan lainnya Nah bisa juga ubah mode gaming disini Jadi sama ya dengan versi-versi sebelumnya Oh ya berikut ini kualitas mikrofonnya dengan fitur INC Oke T12, Halo T12 ini adalah kualitas suara mikrofon dari TWS Edifier varian X5 Lite Halo T12, Halo T12 ini dia kualitas suaranya seperti ini Kualitas suara dari mikrofon TWS Edifier varian X5 Lite Oke dipungjung video di samping harganya bisa dibilang TWS ini versi aman ya Yang bisa dipakai sebagian semua orang Kalau dari segi big quality, Edifier tetap menjaga kualitasnya Yang pada umumnya baik, apik, dan termasuk rekomen Ya singkat saja sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Nur pamit Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax